Apakah untuk kanun waj'i yang kita tidak mengetahuinya dilanggar lalu berdosa? Tentu berdosa, yang kita tidak tahu lain. Kalau yang kita tahu berdosa, teman-teman yang tidak tahu kanun waj'i itu peraturan pemerintah ya. Kan kita dalam hidup di dunia ini ada peraturannya Allah, ada peraturan manusia. Kalau peraturan Allah mutlak harus diikuti. Kalau peraturan manusia, pemerintah setempat selama tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, maka wajib dipatuhi kalau itu pemerintah. Maksud dalam firman Allah, hai orang yang beriman, taatia Allah, Rasulullah dan orang-orang atau pemimpin di antara kalian. Seperti kasus rambu-rambu lalu lintas, harus punya KTP, akte lahir, tidak ada dalam hukum Allah ini. Di zaman Nabi SAW orang lahir ya, lahir saja sudah. Ditahu anaknya di bulan, tidak ada akte lahirnya. Tapi sekarang ada untuk mengatur kerapaian administrasi. Tidak bertolak belakang dengan hukum Allah karena ada masalahnya. Bukan hal yang haram, maka wajib dipatuhi. Jadi harus dipatuhi. Tidak boleh seorang muslim melanggar lampu merah. Tidak boleh dia yang tidak punya KTP. Tidak boleh dia yang tidak punya SIM. Memang begitu. Peraturan-peraturan yang sesuai dengan hukum Allah, yang tidak melanggar hukum Allah dari hukum manusia, pemerintah harus dipatuhi. Kalau dia tidak tahu lain, Hukum tidak tahu itu tidak berdosa dengan izin Allah SWT. Artinya tidak dihukum oleh Allah SWT.